Intro Aksi unjuk rasa 10 ribu mahasiswa dari berbagai elemen mahasiswa sepulau Lombok ini berakhir anarkis. Oke kawan-kawan kita sudah sepulau Lombok ini berakhir anarkis. Mahasiswa merusak pintu gerbang kantor DPRD yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Aksi mahasiswa ini dibalas dengan tembakan gas air mata oleh aparat, sehingga kericuhan tidak terelakkan lagi. Aksi unjuk rasa ini terkait penolakan terhadap revisi Undang-Undang No. 30 tahun 2001 tentang KPK dan RUU tentang KUHP yang kontroversial. Melihat harta sebut, Dandrem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani langsung berkoordinasi dengan Kapolda Nusa Tenggara Parat dan pimpinan DPRD Nusa Tenggara Parat untuk meredam aksi masa. Negosiasi pun dilakukan yang akhirnya disepakati Dandrem bersama Kapolda dan seluruh anggota melaksanakan sholat berjemaah di Islamic Center. Dandrem meminta mahasiswa agar menjaga nama baik mahasiswa sebagai panutan dan contoh yang baik bagi masyarakat dan tidak perbuat anggota. Nah tadi kita udah himbau adik-adik supaya kita pertama waktu pas jamnya sholat kita selat juhur sama-sama. Selat selat juhur, jadi kita berdoa, mudah-mudahan Indonesia tetap damai, kondusif. Kemudian kami himbau kan adik-adik ini kan calon pemimpin-pemimpin bangsa ini biar-baru TV nih ya. Nah, calon pemimpin bangsa. Jadi harus memberikan contoh dan toladan kepada masyarakat. Nah, kalau memang ada hal-hal yang mau disampaikan, sebuah dengan perwakilan dan sebagainya kan sudah disediakan perwakilannya. Dipercayakan keperwakilannya. Kemudian pasti kita TNI akan mengawal aspirasi itu sampai ke Jakarta. Kalau melihat situasi saat ini adik-adik ini sudah baik? Bagus, adik-adiknya bagus. Ini semua bagus tuh. Nggak anarkis, nggak ribut. Ini jadi contoh buat daerah-daerah yang lain. Saat Azan Hasar dan Rem kembali mengajak mahasiswa sholat berjamaah di Jalan Udayana. Usai demo, ribuan mahasiswa kemudian membubarkan diri. Dari Mataram, Nusa Tenggara Parat, Tim Liputan, GFTV. Dari Mataram, Nusa Tenggara Parat.